Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Atanauval di video kali ini Mamata mau buat mini siphon cake Nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Atanauval dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih siapkan wadah masukkan 40 mili susu cair 30 mili minyak goreng lalu ini diaduk hingga tercampur rata masukkan 55 gram tepung terigu saya gunakan tepung terigu pro sedang ayak tepung untuk memastikan dengan gareng bergumpal lalu ini diaduk hingga tercampur rata masukkan tiga kuning telur kemudian ini lanjut diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus licin dan nggak ada bahan yang bergumpal nah ini adonannya udah tercampur rata jika dirasa adonannya kurang halus adonannya boleh disaring dulu ya siapkan wadah masukkan tiga putih telur satu sendok teh perasan air lemon kemudian ini dimixer hingga soft-pick saya gunakan speed sedang setelah adonan mulai berbusa masukkan sejumput garam 45 gram gula pasir ini gula pasirnya dimasukkan bertahap saya masukkan dalam tiga tahap mixer yang saya gunakan ini hand mixer mx200 dari mito hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing desainnya cantik memiliki lima kecepatan turbo sehingga adonan lebih cepat mengembang ya selamat menikmati nah ini adonannya udah soft-pick ciri-ciri adonannya putih mengembang berpori-pori halus dan bentuknya creamy ya sebaiknya jangan over mix supaya nanti cake-nya nggak mengempis telah selesai dipanggang ini udah cukup lalu matikan mixernya masukkan sedikit adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur ini namanya teknik pancing kemudian aduk adonan hingga tercampur rata ini saya aduk menggunakan wix lalu tuang kembali adonan ke dalam adonan putih telur kemudian lanjut aduk adonan hingga tercampur rata saya aduk menggunakan spatula boleh juga menggunakan wix aduk adonan secara perlahan supaya adonannya tetap kental tuang adonan ke dalam plastik segitiga semprotkan adonan ke dalam paper cup ini saya semprotkan adonannya nggak sampai penuh ke dalam paper cup supaya nanti bagian permukaan cake-nya ini enggak gampang retak atau enggak gampang pecah hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar lalu ini siap untuk dipanggang sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit oven yang saya gunakan ini oven mito fantasi mo888 panggang dengan suhu 120 derajat celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit lalu lanjut panggang dengan suhu 150 derajat celcius sekitar 10 menit atau sampai keknya mateng bisa disesuaikan dengan oven masing-masing kapasitas ovennya ini besar muat sampai 33 liter dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata ada lampunya juga jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan dan panas oven tetap stabil ya ada kipasnya juga setelah total waktu sekitar 60 menit dipanggang ini cake-nya udah mateng lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven nah ini dia crazy phone cake-nya udah jadi sekarang saya mau cobain ini saya ambil satu satu resep ini dapatnya 9 cup mini bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cup yang digunakan ya kelihatan ini cake-nya nggak mengempis dan nggak mengkerut teksturnya halus untuk bagian dalamnya bisa dilihat cake-nya berasa lembut banget kayak sponj bismillah rasanya enak banget mantep cake-nya super lembut empuk dan gurih manisnya pas semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati